Hari ini, spesial vlog eksklusif Siap dulu, ya kan? Eh, pas keluar Tadah, kok ada kasih boneka? Eh, apa yang ada kasih boneka? Sekarang kita mau beli One Piece, ya udah, aku beliin juga Karena biar kita sama-sama senang Padahal aku ga tahu film One Piece seperti apa Rufi udah pasti... Ini tadi aku udah nyemukin Jin! Jin siapa? Jin Tomang Dan ini... Radio... Prangki Prangki Lah, kayak Mobile Legends? Eh? Pranko Assalamualaikum, guys! Hari ini, spesial vlog eksklusif Karena hari ini, ada yang ulang tahun Ini, tada! Jadi, hari ini aku nge-vlog karena sebenernya banyak juga yang kangen vlog kita berdua Kan? Terutama nge-jemput, ya kan? Terima kasih yang sudah selalu support kita Terus pasti kalian sepuluh vlog, kan? Yang ada di sini Hai! Jadi tadi kan aku jemput, masih siap-siap tadi kan? Siap-siap dulu, ya kan? Eh, pas keluar... Eh, pas keluar, tada! Kok dikasih bu? Oh? Eh, apa dikasih boneka? Bebesan! Sama dikasih bu? Ya, kalian kan? Kok kamu pilih bunga matahari? Kenapa? Kok kamu suka bunga matahari? Betul Jadi, aku sekali-sekali aku mau beli bunga matahari Biasanya kan mawar mulu, ya? Iya Mawar matahari, ya? Pernah lalu kita lewati... Bim juga, ih bunga matahari, sayang Bunga matahari, ya? Iya Terus, kayaknya aku beli bunga matahari, guys Terima kasih, sayang Terima kasih, sayang Sekarang ini JP-nya udah besar banget Udah gede, guys. Udah sunat Hahaha, udah sunat Udah gede banget, ya? Nah, sekarang harus gantiin sekarang aku yang bikin sana Karena ulang tahun, makanya aku mau mengabadikan momen Hari ini aku... Iya, aku sama Jeffrey mau nonton One Piece Iya, jadi pas banget waktu itu muncul Ternyata filmnya di tanggal 17 September Kan bisa pas? Hah? Gajeki banget Ulang tahun, langsung dikasih film favoritnya Gitu, sekarang kita mau beli One Piece Yaudah, aku beliin juga Karena kita udah bersenang-senang Padahal aku ga tahu film One Piece seperti apa Gak tahu sama sekali Nah, udah jadi hari ini kalian ikutin Kita ngapain aja Kayaknya sih hari ini kita nonton aja ya Kita lihat apakah Putri akan menjadi fans One Piece baru Lupa Aduh, jangan deh sayang One Piece berapa ribu episode kan? Gila, gua mau Tapi ya lihat aja nanti sih kalo filmnya bagus ya Kayaknya sekedar oke bagus Gitu aja sih Misalnya One Piece pasti ada merindingnya, ada sedihnya, pasti gitu Soalnya kalo One Piece lebih ke persahabatannya itu Let's see nanti kita lihat Kita rating juga dari POV aku juga Kita lihat Apakah seru apakah tidak Jadi kita lihat kita dapat apa aja Oh iya Oh iya Ya guys Jadi ini tuh harganya Bukan kayak kalian biasa nonton gitu Kayak di premiere kan paling mahal 100 200 250 Ya paling ini 200 lah ya Ya paling tinggi 200 Enggak guys 500 Enggak guys Bruh Di atas itu guys gila Kita mau ngapain sebenernya Hah? Dikira mau ketemu One Piece nya langsung Bruh Kan kartu Ternyata ada merch-merch nya juga ya Sang Iya sama kayak waktu Jujutsu Iya waktu Jujutsu juga Betul Dan itu kayaknya pertama kalinya aku nonton Terus dapat merch gitu Udah kayak nonton konser gitu Aduh Makanya kita lihat Nanti merchnya apa aja Isinya apa aja Aku gak tau Sekalian aku juga pengen cari tau One Piece ada siapa aja Siapa tau ada yang aku suka Ya kan? Jadi pokoknya ikutin terusnya Yang pasti hari ini Jep doang yang sama ingatnya aku juga Yeay Bertempatan di Enif juga guys ya Jadi udah sama-sama Masih kebahagiaan gitu Jadi yang siap ngasih kebahagiaan Aku juga ngasih kebahagiaan Saling ya Yap Jadi yang ini gimana Bapak? Bapak Cepi? Nih, yang pengen masuk vlog nih Iya Halo Akhirnya masuk vlog Jadi ini yang menemani kita hari ini ya guys Jadi terangin banget ya? Udah Kan kapan lagi masuk vlog Eh, liat-liat ga muncul mukanya Cepak Hahaha Ya Allah Ya udah guys, ikutin hari ini ya Keseruan kita hari ini Guys, kita disampai Dia sangat-sangat reka itu Sampai meninggalkan aku di belakang Oke Dan sejadanya banyak sekali Post player Iya, post player, post player dan Let's go, let's go Oke Nih guys Ini sama blur sih Ini kita langsung masuk Kita langsung Karena kita udah telat Sekarang 10 menit loh Wow Kita udah selesai Dia nangis And guys, literally full Anggi depan sini ada Udah bener-bener, full seatpiece Hmm Oke guys, kita udah selesai Hasilnya mau noparin March Ini Ultraman Ini Ultraman mau rilis juga Yalah Kisah mau ambil March Wuhuu Yeay Terima kasih Halo, Mak Halo Pak Udah bisa cek nih Emang dapet apa aja? Nggak tau Tuh, di cek juga Totalnya kecil Aku nggak paham Ini gede banget ini Ya, ini namanya Siapa lupa apa? Ya yang tadi Ini Jin Si Jin Kalau kamu Sanji ya Sanji nya bagus banget Lucu tanya Oh ada gini gini Aku sering banget liat kesini ya Cuma kita gak tau gimana sih cara mainnya Kita kalau ke Singapura juga gak tau Gimana cara mainnya Dari tadi aku nonton Ada yang nelfon terus guys Kita coba fitball Mana nyalain dong Kenapa kamu tadi Nonton One Piece Pasti kamu gak tau Tau Oh tau Pasti kan dulu Mas tau Kenapa pulang tau Jadi guys disini kita akan menembokseng Apa aja yang kita nampen Jadi kita dapet 9 item guys Disini ada 2 poster Ternyata yang bikin mahal adalah ini Bukan misalnya merchnya Uta, Luffy Seng 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 Ya kan aku mau Seng 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 Sini ada poster satu lagi Nggak ya sudah buka Kalau ini full Ini full tim Topi Cerami Siapa aja sayang? Sanji Rufi udah pasti Ini tadi aku udah ngebut Jin Jin siapa? Jin Tomang Jinbei Koji Koji Aku gak tau sih Seng Zoro Zoro Smart People Yang paling pintar Astaga aku lupa loh Ini pokoknya Nami 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 Abdi Ini Radio Serangki Serangki Lah, kayak mobil lo aja Perangkol Ini Ini namanya aku aja udah lupa Ini Shaiton Ini masa aku punya video ini kamu gak tau Itu namanya adalah Co Co Coki 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 Coba Coba Coper Oh, coper Ada dua poster Itu dia tadi Official poster From One Piece Exclusive Cuman hari ini doang ya, Seng? Iya Dan apa tayangnya tanggal 21 September 21, 24 hari Iya Di sini ada yang kita dapet Tiga pin Hologram, di sini ada Uta Ada Uta Tuh, hologram yang kelihatan Oh iya Di sini ada, ini siapa tadi ya? Ini chopper Eh Hah? Ini kapalnya yang buka baju Sunny Sunny One time Sunny Eh, Sang Oke, ada tiga pin ya? Tiga pin Dapet kartu, guys Mau dibuka gak? Buka aja Kamu mau buka gak? Kartu Dan kita buka One Piece Film Red Kita dapet Wooo Seng Seng Sang Nami Nami Abis Nami Seng Ini ada tiga Tiga Nah, dapet nih siapa? Tentang aku Uta Oh, Luffy Luffy, dapet Luffy Yeay! Sunny Sunny Kun Sunny Kun Seng Dapet Siapa? Nah, itu Kita udah dapet kaos, guys Yes Tapi saiznya S Oh, Tidak Snya S Apalagi udah? Ini yang paling bikin aku penasangannya Udah jadi ada yang lebih bagus banget Jadi tadi kita di cek dulu isinya bener itu apa bukan Private Limited One Piece Tidak ada tulisannya Private Limited One Piece Mantap! Ayo, ready guys Wooo Wow Akrilik Akrilik Soro, Nami Luffy Sanji Kok ada banyak lagi colokannya? Ada lagi kali ya? Berarti di bawahnya ada lagi Wooo Jinbei Ada lagi? Nggak ya? Nggak ya? Seles? Ayo senang? Ya, senang Jadi, rating filmnya? Untuk kalian, sisi actionnya itu kurang dapat menurut aku ya Buat film ini, sisi actionnya kurang dapat Tapi, so far aku kesinilah Buat film ini Aku lupang sepuluh Udah Ya udah guys, itu dia kita nonton One Piece Aku rap Karena ini kali pertama aku melihat One Piece Aku dulu sempat melihat di TV Tapi itu zaman bahula banget Tapi aku nggak suka Karena ini bahas tentang pembajak gitu Pelaut Pelaut nggak paham Untuk filmnya Yang di sini aku suka Karena yang Si Uta ini Yang meranin Ini yang meranin Yang sebagai Uta Aku suka Karena bisa dibilang Posisi sama kayak Uta Nyanyi Jadi aku rating 8 per 10 Yeay! Bagus! Jadi banyak banget maknanya lah Kalian bisa tangkep kakak yang akan selalu gendongin adiknya Iya guys Jadi kayak tadi aku baru dijelasin sama Jeffrey gitu kan Terus pas kamu bilang Ah yang mana Makanya kita tanya lagi kan Pastikan Oh Maknanya apa? Maknanya Namanya udah sedarah Adik Kandung Nggak akan bisa tergantung oleh amapun Iya Nggak akan ngelepasin Si adiknya nggak bisa ketemu kakaknya nangis Si kakaknya nggak mau kehilangan adiknya Iya Terus ada juga Terus ada bapak sama anak Bapaknya ngelak ngelak ngelakuin apapun dengan anaknya Padahal Padahal Meskipun anaknya bukan anak tandu Anak tandu Jadi kak Sebenarnya jujur memang selama aku nonton Henim Banyak banget setiap nonton tuh Nggak segedar yang cuman Ya lah Henim Cuman gini doang Cuman gini doang Padahal dibalik itu tuh Semua yang udah putri tonton ya rata-rata Banyak banget makna yang bisa kita ambil Terus banyak banget juga Buat kita tuh bisa mikir lagi gitu loh Kayak hidup tuh Kayak Ya itu kayak contoh tadi aja Walaupun kayak misalnya aku awalnya nih Ngeremehin aja lah Paling nggak sih? Kayak ini filmnya gitu kayak Soalnya kan membajakan kayak gitu ya Pajak Apa sih? Pajak laut Pajak laut kayak gitu-gitu Pokoknya banyak banget lah gitu kayak Yang bisa kita ambil positifnya gitu Terus selalu Kalo kalian nonton One Piece tuh pasti bakalan selalu nemu poin Persahabatan Maka tadi pun Iya Tadi Persahabatan Tadi persahabatan keluarga Ini Dapatkan keluarganya ya Ya udah guys Jadi hari ini Kita Another vlog aja Ya karena ini kayaknya udah lumayan panjang deh Iya nggak sih? Terima kasih buat kalian yang udah nonton hari ini Gimana? Kamu masih nonton Aku menunggu hari ini Nippo Tunggu tuh nonton Akhirnya yang ditunggu-tunggu One Piece udah nonton juga Aku tadi sebenernya selama nonton pasti kayak Wah Jeffrey ini pasti sedikit kecewa nih Soalnya nggak Aku nggak se-excited Kayak waktu Demon Slayer Aduh Gitu loh kayak Cuman ada beberapa yang sempat kayak dia Wah gitu Soalnya ada yang sisangnya ya Oh? Sisangnya yang Yang nunjuknya kekuatan Iya Oke Ya udah ya pastinya Udah nggak penasaran Aku juga jadi tau Cuman nggak akan mungkin aku nonton Ngomongin betulnya akan mendapatkan sekibu yang bisa Gila Nggak Ya udah guys ya Terima kasih buat kalian yang udah nonton hari ini Jangan lupa bahagia Jangan lupa tersenyum Jualan hidup ini Iya kan? Terus Sehat-sehat yang pasti Yaudah Yaudah Jangan lupa like, komen, dan subscribe Bye-bye